Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kurang keras Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalau jawab salam dengan keras dan semangat Nanti insya Allah rejeki juga datang dengan semangat Amin Terima kasih banyak pada Ibu Yuyun, Muslim Tahir Dan Ibu-ibu pengajian Yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta Juga teman-teman Mbak Teddy, Ola dan lain-lainnya Yang juga jauh-jauh dari Jakarta datang Juga teman-teman dari SMA, Huruli Selamat datang Edwin, Opin, Mita Agus Terima kasih banyak jauh-jauh dari Jakarta Juga kepada Haji Muhammad, Haji Hanani, Ustadz Yayan Dan adik-adik yang datang dari Yayasan Kain Yayasan 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 Yang menampung anak-anak yatim, piatu dan du'apa Alhamdulillah kumpul disini Hari ini Hari ini Tanggal 23 Oktober Ada yang tahu mengapa istimewa hari ini? Karena hari ini adalah tanggal Sepuluh Muharam Ini hari Anak yatim sedunia Jadi hari ini Jadi hari ini diperingati Untuk anak yatim Sedunia Tak hanya di Indonesia Jadi agama Memberi perhatian yang sangat khusus kepada Anak yatim Diperingati Dalam setahun Satu hari Khusus Untuk anak yatim Karena itu kita berkumpul disini Berdoa Untuk Anak yatim Di seluruh dunia Tapi juga sekarang ini Tanggal 23 Oktober Istri saya Berulang tahun Ibu mulia Siapa namanya? Ibu mulia Ulang tahun Yang ke Lima Hari ini juga Adiknya Ibu mulia Almarhum Rahmat Muslim Tahir Juga berulang tahun Tapi beliau Sudah almarhum Wafat Pada tanggal 1 Mei Tahun ini Yang usianya Perhari ini 47 Tahun Sekarang Hadir anak-anaknya Ini Anissa Ilham Yang mewakili Ayahnya Jadi hari ini Ada tiga Hal Yang Yang Mau Syukuri Terayakan Kita mau Mengaju Jadi pertama Hari Anak yatim Kedua Ulang tahun Ibu mulia Ketitik Dari Almarhum Rahmat Karena itulah Kita berkumpul Disini Kita berdoa Supaya Ibu mulia Terus Tambah sehat Amin Ibu mulia Juga Tambah bahagia Amin Ibu mulia Juga Terus Disikan Hidayah Amin Juga Untuk Almarhum Rahmat Semoga Juga Istirahat Dengan Tenang Disisinya Amin Dan Kuro Yang Ditinggalkan Juga Semakin Tabah Dan Juga Buat Anak Anak Yatin Disuruh Dunia Semoga Juga Semakin Mendapatkan Hidayah Amin Nah Saya Hanya Sedikit Saja Memberi Pesan Sebelum Nanti Kita Ngaji Sama Sama Dipimpin Oleh Ustadz Muhammad Atau Ya Haji Yaya Karena Ini Hari Anak Yatin Jadi Adik-adik Sekalian Yang Yatin Adapun Yang Fiatu Ketika Ingat Ibu Yang Sudah Tiada Ingat Ayah Yang Sudah Tiada Jangan Terlalu Bersedih Karena Dua Hal Jadi Ingat Ini Pesan Dari Pak Deni Jadi Setiap Kali Ingat Ayah Yang Sudah Tiada Ingat Ibu Yang Sudah Tiada Jangan Terlalu Bersedih Karena Dua Hal Hal Pertama Jumlah Anak Yatim Di Dunia Itu Banyak Sekali Tadi Saya Baru Lihat Datanya Itu Jumlah Penduduk Di Dunia Ini Ada 7 Miliar Sekarang Ini Jumlah Anak Anak Yang Umurnya 0 Sampai 14 Tahun Itu 25% Dari Total Jumlah Penduduk Dunia Jadi Dari 7 Miliar Itu Jumlah Anak Anak Ada 2 Miliar Jumlah Nah Dari Jumlah Anak Anak Itu 10% Adalah Anak Anak Yatin Atau Anak Anak Yatin Atau Anak Anak Yatin Jadi Ada 10% Dari Jumlah Anak Anak Di Dunia Itu Sama Dengan Kita Semua Disini Anak Anak Yatin Yatin Berapa Jumlahnya 200 Juta Jadi Ada 200 Juta Anak Anak Di Seluruh Dunia Di 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 Semua Benua Yang Juga Adalah Anak Yatin Dan Anak Yatin Jadi Banyak Jumlahnya Supaya Adik-Adik Juga Tidak Merasa Sendirian Jadi Itu Yang Dilingat Bahwa Banyak Juga Anak Anak Yang Hilang Orang Tua Ketika Masih Kecil Dan Jumlahnya Ada 200 Juta Nah Kedua Yang penting Juga Dilingat Banyak Anak Anak Yatin Atau Anak Yatin Yang Suksesnya Luar Biasa Nanti Kita Lihat Toko-toko Dunia Ini Banyak Yang Ternyata Mereka Waktu Kecilnya Itu Anak Yatin Atau Anak Yatin Dan Mereka Sukses Luar Biasa Tak Hanya Sukses Tapi Melampaui Mereka Yang Bahkan Bukan Anak Yatin Contohnya Contoh Pertama Adik-adik Tahu Adalah Nabi Muhammad Nabi Kita Junjungan Kita Karena Nabi Kita Menjadi Yatim Bahkan Ketika Masih Dalam Kandangan Dan Apa Sekarang Hasilnya Bahkan Oleh Sejarawan Sejarawan Yang Tak Perkaya Islam Sekalipun Dia Mencatat Nabi Muhammad Adalah Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Manusia Jadi Anak Yatin Bisa Menjadi Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Manusia Mengalahkan Sebuah Anak Anak Lainnya Yang Ketika Tidak Yatin Itu Nabi Kita Contoh Yang Lainnya Adalah Nelson Mandela Ingat Mas Mandela In Mas Mandela Ini Tidak Hanya Presiden Di Afrika Selatan Tapi Dia Menjadi Tokoh Dunia Yang Sekarang Ini Hari Lahirnya Di Peringati Sebagai Nelson Mandela Di Seluruh Dunia Sebagai Hari Perdamaian Dan Nelson Mandela Juga Waktu Kecil Dia Anak Yatim Jadi Ada Orang Yang Anak Yatim Pencapaian Luar Biasa Tidak Sebagai Pemimpin Ada Juga Yang Namanya Para Dengar Nama Steve Jobs Yang Menemukan Iphone Ipad Dia Juga Anak Yatim Jadi Ada Sebagai Pemimpin Anak Yatim Sukses Sebagai Ilku Sukses Juga Sebagai Seniman Ada Yang Kenal John Lennon Disini Dari Beatles Itu Musisi Yang Dianap Paling Hebat Di Dunia Juga Dia Waktu Kecilnya Anak Yatim Jadi Itu Saja Pesan Saya Kapanpun Rindu Sama Ayah Yang Sudah Tiada Rindu Pada Ibu Yang Sudah Tiada Dua Dua Tadi Pertama Jumlah Orang Yang Tiada Bapaknya Tiada Ibunya Ada 200 Juta Di Seluruh Dunia Jadi Kita Tidak Terlalu Bersedih Karena Banyak Juga Ayah Jumlahnya Tak Punya Ayah Tak Punya Ibu Dan Kedua Banyak Contoh Walaupun Ayah Tak Ada Ketika Masih Kecil Wala Ibu Tak Ada Tapi Masih Bisa Menghasilkan Pribadi Pribadi Yang Suksesnya Luar Biasa Dan Ingat Dua Itu Mudah-mudahan Adik-adik Juga Terus Semangat Mencapai Apapun Yang Diinginkan Itu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh